Intro Yo teman-teman semua, balik lagi di Kepion Oficial Masih membahas kasus carob Madura ya teman-teman Disini ada pemberitaan, yaitu berdasarkan hasil otopsi Hasan Busri dianggap pengecut dan tidak kesatria Dan ini informasinya ya teman-teman Terungkap hasil otopsi terhadap 4 mayat korban carob di Madura Akibat dari hasil otopsi itu pelaku Hasan Busri dianggap tidak bersikap kesatria Dikutip dari Youtube Pupung Widya Purnama Berdasarkan hasil otopsi, 4 korban carob ini memiliki luka yang sama Luka tersebut berada di belakang tubuhnya Hal itu yang menimbulkan dugaan bahwa Hasan Busri dan adiknya Werdi Menyerang Matanjar, Materdam, Najahri, dan Hafid dari belakang Hasan dan Werdi dianggap tak kesatria dan tidak mencerminkan pendekar sejati Dugaan lain muncul yaitu Matanjar CS ingin kabur Namun Hasan Busri dan Werdi tak membiarkannya Menurutnya dalam dunia kependekaran nusantara Menyerang bagian belakang tubuh lawan adalah sikap seorang pengecut Setelah peristiwa itu terjadi, Hasan Busri dan Werdi banyak mendapat dukungan Lantaran tantangan duel carok itu berasal dari Matanjar Bahkan Hasan dan Werdi disebut hanya membela diri dan selalu sabar dengan kelakuan Matanjar CS Namun demikian hasil otopsi dari RSUD bangkalan ini seolah-olah memutarbalikan hal tersebut Hasan dan Werdi kini dipertanyakan jiwa kesatrianya usai hasil otopsi tersebut keluar Nah dari pemberitaan tersebut berdasarkan hasil otopsi yaitu Hasan Busri Dinyatakan atau dianggap pengecut dan tidak kesatria ya teman-teman Karena luka ya luka dari para korban dari keempat korban itu ada lukanya sama Yaitu luka di belakang gitu ya Jadi apakah karena hanya luka di belakang tersebut dinyatakan bahwasannya Hasan Busri tidak kesatria Kalau gue pribadi gue kurang setuju teman-teman Menurut gue pribadi kalau dianggap tidak kesatria justru yang ketidak kesatriaan itu malah Harusnya yang dianggap tidak kesatria adalah orang-orang yang mengeroyok ya Yang mengeroyok Hasan pada saat itu Jadi disini menurut gue Hasan Busri sudah sangat kesatria Karena sudah maju menghadapi satu lawan satu dengan Matanjar gitu Namun seperti kita lihat kemarin Untuk video kronologinya Seperti teman-teman lihat Pada saat Hasan Duel satu lawan satu melawan Matanjar Tiba-tiba disitu Materdam turun dan menyerang dari belakang gitu Jadi sebenarnya tuh Yang tidak kesatria siapa gitu kan Dan yang dianggap pengecut itu siapa Apakah Hasan ataukah mereka yang mengeroyok gitu kan Padahal disini Hasan sudah turun sendirian ya Melawan Matanjar Duel satu lawan satu Dan mereka semua membantu gitu Terutama untuk Materdam turun dari belakang Menyerang dari belakang Menyabat dengan celuritnya Jadi secara logikanya Yang harusnya dianggap pengecut dan tidak kesatria Harusnya adalah orang yang mengeroyok gitu Dan tentunya disini Wardi tidak tinggal diam ya Pada saat Hasan mau dikeroyok Dan diserang dari belakang Wardi turun membantu gitu Dan itu memang kesaksian dari Wardi juga ya Jika bisa dibilang dikeroyok Memang kenyataannya dikeroyok ya teman-teman Terbukti bahwasannya Kesepuluh orang ini memang membawa senjata tajam Dan banyak teman-teman yang berkomentar Masih ada yang berkomentar bahwasannya Kenapa Polres hanya Menyita tiga senjata celurit gitu Namun disini sudah jelas-jelas Memang kenyataannya Berdasarkan pernyataan warga Semuanya membawa senjata tajam ya teman-teman Berdasarkan pernyataan siapa tuh bang Ya tentunya ada ya teman-teman Pernyataan dari warga sendiri Mungkin teman-teman juga sudah lihat videonya Orang yang tinggal di sekitaran Yaitu orang ini Sudah memberikan pernyataan bahwasannya Bisa dibilang untuk Hasan sendiri Sangat penyabar ya Yang pertama Ada kasus bola poli Waktu itu Hasan ditempeleng Oleh Matanjar Dan Hasan masih sabar gitu ya Tidak membalas Kemudian kasus kedua Yaitu ada masalah Wardi dan Materdam Atau adiknya Matanjar Yaitu masalahan parkir Terus masih ya masih disabarin gitu Yang penting tidak masalah istri Gitu kan ya Sama-sama menyari rejeki Dan tidak dipermasalahkan Dan ini ya Untuk puncaknya yang ketiga ya teman-teman Hasan sudah tidak bisa mungkin menahan emosinya Yaitu Hasan ditampar oleh Matanjar gitu Bahkan Ingin diserang pakai celurit Oleh Materdam Dan disitu mungkin puncak emosinya Dari Hasan ya Ya tentunya disini sudah sangat sabar sekali ya teman-teman Dan Dan berdasarkan penuturan warga Juga memang disitu Jelas dikatakan Bahwasannya Disini Hasan sudah sabar banget gitu Dan lewat Warga ini juga Menyatakan ya Bahwasannya kesemuanya membawa senjata tajam gitu Ini kesaksian warga sendiri gitu Bukan dari kita para netizen Dan mengapa Pihak kepolisian hanya Menyitas tiga senjata celurit Karena memang Untuk senjata lainnya Sudah diamankan oleh warga Dan warga sendiri Tidak mau menjadi saksi Karena takut Nanti dijadikan tersangka Seperti kita lihat videonya yang kemarin Untuk kronologi kejadiannya Ada beberapa Warga disitu Yang terlihat kamera Yang memang Sangat dekat Dan menyaksikan secara langsung gitu Dan tentunya Gue yakin Tidak hanya itu ya teman-teman Selain yang mempideokan Tentunya Ada beberapa Pasti orang-orang yang menyaksikan Karena sebelumnya Matanjar ini sudah disuruh pulang juga Sama warga gitu Dan dia tidak mau ya Karena mungkin disini Matanjar ya yakin banget ya Dia bersepuluh orang Dan dia juga adalah Seorang guru silat Bahkan informasinya Guru silat di dua desa ya teman-teman Dan sangat tersohor Dan tentunya Dia juga tidak akan menyangka Bahwasannya Seorang Hasan Bisa menumbangkan dirinya gitu Yang memang Ahli gitu Atau guru silat Dan tentunya Jika Matanjar tahu Bahwa dirinya Akan terbunuh oleh Hasan Tentunya dia juga Tidak akan mau ya Membuat keributan oleh Hasan Pada saat itu Namun tentunya Umur kita tidak ada yang tahu ya teman-teman Mungkin disini ya Sudah ditakirkan Matanjar Akan mengakhiri Dibes seperti itu gitu Dengan kesalahannya sendiri juga Dan tentunya Kita juga tidak membenarkan Atas pembunuhan ini juga Yang dilakukan oleh Hasan dan Wardi Tentu akan mendapat Hukumannya ya teman-teman Dan disini Warga sendiri memang juga Tidak memberikan kesaksian Dan mengamankan Senjatanya Itu benar-benar Pasti ada ketakutan ya Tidak mau Carok ini terulang kembali gitu Karena disini Memang sudah sangat terlihat Dari Matanjar ini Memiliki murid yang banyak Namun jika lihat dari Kronologinya Memang disini Posisi dari Matanjar itu Yang memicu keributan Memang sudah salah sebelumnya gitu Secara hukum sudah salah Menggampar dari Hasan Dan Materdam juga salah Dan akhirnya Hasan pun terpicu emosi Karena ditantang untuk Carok ya teman-teman Memang pasalnya ini Dikenakan Berencana ya 340 Oleh pihak kepolisian Namun mungkin teman-teman Sudah lihat sendiri Dari berbagai pengacara Juga sudah sangat terlihat Bahkan mungkin orang awam pun Mungkin mengerti ya Bahwasannya Untuk Hasan mengambil senjata tersebut Karena masih satu rentetan ya Satu rentetan kejadian Yakni Dia diajak ribut Dan dia disuruh ya Oleh Matanjar itu sendiri Untuk Membawa senjata gitu Jadi bukan Dia berencana sebelumnya Mengambil senjata Tiba-tiba gitu kan Dan memang berencana sebelumnya Disini masih dalam Satu rangkaian kejadian Jika memang dia berencana sebelumnya Tentunya niat dia Bukan tahlilan Tapi niat dia Memang sudah menyiapkan Semuanya dari awal gitu Dan perencanaan-perencanaannya Juga ada gitu Ya semoga pihak kepolisian Bisa melihat hal tersebut Dan tentunya Yang kita inginkan Agar Carok ini Tidak terjadi kembali Dan para sesepu Para ulama setempat Bisa mendamaikan Hal ini ya teman-teman Karena nantinya Tentunya Akan ada yang namanya Rekonstruksi ya Namun sebelum Adanya rekonstruksi Tentunya disini Pihak kepolisian Harus benar-benar Memeriksa seluruhnya Bukan hanya Kesaksian dari Hasan dan Wardi Tentunya Kesaksian dari Para pelaku lainnya Pada saat Kejadian itu Terjadi Dan dari rekaman Kamera tersebut Pihak kepolisian Pihak kepolisian pasti Sudah akan menduga Siapa sih Yang ada di kamera tersebut Saksi-saksinya Yang melihat Dari warga Pasti juga Nantinya Akan Dimintai kesaksian Dan sejauh ini Kesaksian dari warga Memang Kronologinya Sangat jelas Betul Apa yang dikatakan Dari Hasan dan Wardi Dan kita tunggu Ya teman-teman Bagaimana Kesaksian Dari pelaku Carok lainnya Yang menyerang Hasan dan Wardi Ya teman-teman Jadi Kembali Ke topik utama Jika Dianggap Tidak kesatria Teman-teman Bisa lihat Lebih Ketidak Kesatria Yang mana Jika Orang Sudah lawan Satu Lawan satu Namun Malah dikeroyok Dan situ Tentunya Sekeadaannya Sudah kisru Ya teman-teman Secara kesatria Ya memang Pertarungannya Semuanya Sudah secara kesatria Baik itu Dari Hasan Ataupun Matanjar Namun Mengenai Luka Dimana Kenanya Ya itu Sudah menjadi Resiko Orang yang Melakukan Carok Oke Segitu Video dari gue Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video Teman-teman Sub indo by broth3rmax